Betul Maqdis jadi sasaran negosiasi barter ketika transaksi itu mengangkangi minimal 3 resolusi PBB Apa itu Pak Ustaz? 181 itu resolusi yang menyatakan bahwa Al-Quds Jerusalem Timur itu adalah ibu kota bagi negara Palestina yang merdeka Nah ini mau diambil, mau dicapluk Resolusi yang kedua 224.338 itu adalah menyatakan bahwa wilayah tepi barat itu adalah wilayah pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 1948 Sehingga apa konsekuensinya jutaan pengungsi Palestina yang keluar terusir dari negerinya sejak tahun 1948 itu tidak memiliki hak lagi untuk kembali ke kampungnya Maka bagi kita umat Islam, kita muslim terbesar di dunia Kita harus tegas menyatakan Baitul Maqdis adalah harga mati bagi setiap muslim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam naungan rida dan lipahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersilatur rahim bertatap muka Di ruangan masjid yang insyaallah mudah-mudahan penuh dengan barakah dari Allah Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah seluruh keluarga, para sahabatnya Dan mudah-mudahan Juga terjurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya Hingga yawmil qiyamah Amin ya Allah ya rabbal Alamin Alamin Baitul Maqdis harga mati Ini kajian kita malam hari ini Kalau NKRI harga mati udah biasa Ya kadang-kadang Karena saking biasanya Lupa sama Islam harga mati Ya Kenapa Baitul Maqdis? Ada apa dengan Baitul Maqdis? Kemarin Belum lama Ada Perjanjian atau kesepakatan yang disebut dengan Transaksi abad ini The deal of the century Judulnya Kesepakatan Tapi Isinya dibikin sepihak Kira-kira Benar apakah ini? Yang namanya kesepakatan itu dibuat oleh dua pihak Saudara janji Atau bikin akat jual beli Bikin akat sewa menyewa Bikin akat Utang-piutang Bikin akat Apa dalam mu'amalah Itu antara dua beli pihak Baru namanya Sampai kepada kesepakatan Di tanda tangan di dua pihak Tapi kalau isinya sepihak Saudara yang menentukan Yang lain Tinggal disuruh tanda tangan Tinggal disuruh setuju aja Ya Maka itu bukan kesepakatan Siapa yang bikin? Ini Donald Bebek Presiden Amerika Paling gila Dalam sejarah Ya Sama siapa? Sama Netanyahu Ya Luar biasa Menggelikan Ya Baitul Maqdis jadi Sasaran negosiasi Barter Dengan judul Peace to prosperity Damai Untuk menuju kemakmuran Damai apanya Makmur apanya Ya Ketika Transaksi itu Mengangkangi Minimal Tiga resolusi PBB 181 24 224 Dan 338 Apa itu Pak Ustaz? Ya lu cari aja sendiri Google Gagak ngerti Ya 181 itu Resolusi yang menyatakan Bahwa Al-Quds Jerusalem Timur itu Adalah Ibu kota Bagi negara Palestina yang Merdeka Nah ini Mau diambil Mau dicapluk Mau dijadikan Sebagai Ibu kota Israel Ya Dia sekarang Ibu kotanya Tel Afif Tahun lalu Tahun 2017 2018 Ya Trump Sepihak Mengakui Sebelum terjadinya Transaksi itu Awal tahun ini Itu dia sudah Mengakui Memindahkan Kedutan besar Amerika Serikat Dari Tel Afif Ke Jerusalem Timur Dan mengakui Itu sebagai Ibu kota Bagi Israel Terus kemana Ibu kota Palestina nya Dipindah Pak Di barter Ya Kita barter Kacang goreng Apa itu Pisang Dipindah ke Pinggiran kota Jerusalem Ya Dekat burun sana Namanya Abu Dis Resolusi yang kedua 224 338 Itu adalah Menyatakan bahwa Wilayah tepi barat Itu adalah Wilayah pendudukan Ilegal Yang dilakukan oleh Israel Sejak tahun 1948 Ini Mau dikangkangi Dirubah Dan diakui Sebagai Wilayah legal Milik Israel Sehingga apa konsekuensinya Jutaan pengungsi Palestina Yang keluar Terusir dari Negerinya Sejak tahun 1948 Itu tidak memiliki Hak lagi Untuk kembali Ke kampungnya Kampung halaman Tanah leluhurnya Ini Konsekuensi Yang luar biasa Bapak Ibu Yadir Rahmati Allah Maka bagi kita Umat Islam Apalagi umat Islam Indonesia Kita Muslim Terbesar Di dunia Kita Harus tegas Menyatakan Baitul Maqdis Adalah harga mati Bagi setiap Muslim Kenapa demikian Allah Ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Baqarah Ayat 114 A'udhu Al-Baqarah Al-Baqarah Kata Allah Siapakah yang lebih Zalim Perbuatan manusia ini Yang paling zalim Kata Allah Dalam Al-Quran kan Perbuatan syirik Inna syirik Perbuatan setelah itu Yang paling zalim Setelah perbuatan syirik Adalah apa Orang yang melarang Di dalam masjid Masjid Allah Untuk menyebut namanya Ya Dan Enggak cuma melarang Enggak cuma menghalang-halangi Mana amasajid Allah Tapi juga Sa'afi kharabiha Berupaya untuk Merobohkannya Masyurah Muslimin yang dirahimati Allah Ini tindakan yang Paling zalim Paling biadab Ketika rumah Allah Masjid Allah itu Dilarang Untuk disebut namanya Dan Dirobohkan Loh Ada yang bilang Itu kan berlaku Bagi semua masjid Pak Ustadz Iya Betul Tapi kalau itu terjadi Kepada Masjid Al-Aqsa Ini lebih Berat lagi Lebih dahsat lagi Apalagi menimpa Tiga masjid Dalam Islam Yang sangat dimuliakan Yang sangat sakral Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh Tidak ada perjalanan Tidak ada perjalanan Melebihi perjalanan Ketiga masjid Masjid apa? Masjid Al-Haram Di Makkah Masjid Al-Haram Tiga masjid ini Tidak bisa dirubah Pak Tidak boleh Dirobohkan Tidak boleh Dipindah Digeser aja Tidak boleh Titiknya Ya Dia tidak sama Dengan masjid Masjid Ibtihad Tidak sama Dengan Istiqlal Tidak sama Dengan masjid-masjid Lain Yang ada di kampung Kita Dekat rumah Kita Tidak sama Kenapa? Karena tiga masjid Itu Masjid Al-Haram Masjid Al-Nabawi Masjid Al-Aqsa Itu Patoknya Tau patok Batasannya Titik Ordinatnya Itu Yang menentukan Adalah Allah dan Rasulnya Langsung Ya Kalau masjid Raya Itihati Siapa yang bikin Titik Ordinatnya Yang bikin Disini Yang menentukan Ini ada Disini Ya dulu Pengembangnya Kesepakatan Orang Entah itu Mungkin Fasos Atau Fasun Ya kan Lantar Kalau ada Perubahan Tata ruang Perubahan Sekitar Nggak tahu Nggak bisa Prediksi Mungkin 50 tahun 100 tahun Lagi Ini Berubah Ya Udah jadi Apa tau Bisa aja Tindah Digeser Direlokasi Bisa Masjid Istiqlal Bisa Berubah Lokasinya Ini namanya Relokasi Ya Karena itu Hasil Kesepakatan Manusia Ini Titiknya Tapi Kalau Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Masjid Al-Aqsa Itu Batasnya Patoknya Titik Ordinatnya Itu Ditentukan oleh Allah dan Rasul Itulah yang disebut dengan Haram Kalau Bapak Ibu Pergi Umroh Ya kan Kalau kita jalan-jalan Atau pondokannya jauh Dari Masjid Al-Haram Nah Biasanya kita naik taksi Atau naik bus Ya Itu bisa Banyak orang Manggil-manggil Ya Orang Bangladesh Pakistan Atau orang Indonesia juga ada Yang jadi kenek Supir Haram Haram Nah itu maksudnya apa Menuju Masjidil Haram Itu batas Haram itu batas Sesuatu yang Diharamkan Bukan hukum Syarah Yang artinya Haram Kalau kita lakukan Berdosa Kalau kita tinggalkan Berapa halal Haram itu Tidak pakai alif Ya kan Beda dengan Haram Kalau Haram itu Hukum syari Kalau Haram Itu untuk Batas wilayah Masjid Yang suci Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Ada tiga Yaitu Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Itu gak boleh Dirobah-robah Titiknya Ampe kiamat Ya Bapak-Ibu yang Derahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau kita Berusaha merobohkannya Masjid Biasa aja Terlarang Ini Masjid bisa dirubah Dirubah Tapi kalau Dilarang Di dalamnya Menyebut nama Allah Atau Diupayakan Untuk merobohkan Itu sudah tercelah Apalagi Tiga masjid Yang tadi disebutkan Oleh baginda Rasulullah Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya maka muslimin Rahimati Allah Maka itu kita harus hati-hati Ya Hati-hati Ini Transaksi Yang sangat Menyesatkan Sangat berbahaya Bagi umat Islam Di seluruh dunia Tau-tau Kemarin Pas ditanda tanganin Ada juga Nomol Juta besar Juta besar Arab Ampun-ampunan Udah Arabnya sendiri Dukung Oknum Ada juta besar Emirat Juta besar Apalagi Bahre Juta besar Oman Datang langsung Ada Yang mengirim Surat dukungan Pertujuan Meskipun gak datang Melalui kanal-kanal Jalur-jalur Diplomatik Ya Seperti negara-negara Ya Ini berat juga Kita nyebutnya Ini Arab Saudi Mesir Dan lain sebagainya Masya Allah Ini gimana Umat Islam Ya Dikit demi sedikit Dulu Caranya mereka ini Untuk menipu Kaum muslimin Menipu bangsa Arab Dikatakan Ini Persoalan Al-Quds Persoalan Masjidil Aqsa Persoalan Palestina Bukan persoalan Umat Islam Dia ini Persoalan hubungan Antara Israel Dan Arab Yahudi dan Arab Dilokalisir Isunya Kemarin itu Ya Sejak beberapa puluh tahun Yang lalu Udah selesai Dilokalisir Ini urusan Israel Yahudi dengan Arab Sekarang lagi Ya Mohon maaf Ini Oknum-oknumnya ini Pada pahlul lagi Ya Dia mau merelakan Begitu saja Dilepas Di parter Dinegosiasi Ya Ya Otomatis Kalau ini Jadi Ya Ibu kota Israel itu Pindah ke Jerusalem Timur Tempat lokasinya Masjidil Aqsa Otomatis Masjid itu Berada Di bawah Kontrol Langsung Oleh Israel Bukan lagi Kontrol Palestina Bukan lagi Milik Umat Islam Ya Enggak Cuma disitu Pak Itu nanti Bakal dibangun Apa yang disebut Dengan Kuil Sulaiman Apa itu Kuil Sulaiman Yang katanya Yahudi itu Ya Dia Menggali Terowongan-terowongan Itu Sejak tahun 67 Ketika Mereka menang Perang Arab Israel Tahun 67 Perang 6 hari itu Mereka mulai Gali Terowongan Di bawah Masjidil Aqsa Untuk mencari Bukti-bukti Sejarah Arkeologis Bahwa disitu Pernah ada Dibangun Kuil Sulaiman Dan Kuil Sulaiman Itu sebenarnya Enggak pernah ada Yang ada Adalah Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Ya Nabi Sulaiman Waktu Di masa Kejayaannya Menjadi Raja Bani Israel Juga sekaligus Rasul Yang diutus Oleh Allah Untuk Membimbing Memberikan Petunjuk Kepada Umat Bani Israel Nabi Sulaiman Melakukan Apa Dia Memperbaharui Pembangunan Masjidil Aqsa Dia merenovasi Dia memugar Setelah Dia pugar Masjidil Aqsa Sulaiman 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 Berdoa Berdoa Kepada Tiga Apa Doa Yang Pertama Minta Kepada Allah Kerajaan Yang Tidak Bisa Dicapai Oleh Orang Setelahnya Yang Kedua Dia minta Semua Keputusan Keputusannya Istihad Istihadnya Sesuai Dengan Apa Yang Dikendaki Oleh Allah S.W.T Matching Benar Adanya Yang Ketiga Ini Hebat Doa Ini Kata Rasulullah Itu Dikabulkan Oleh Allah Untuk Umatku Umat Rasulullah S.W.T Apa Doanya Nabi Sulaiman Ini Doanya Nabi Sulaiman Lama Tapi Allah Kabulkan Khusus Buat Umat Rasulullah Apa Doanya Yang Ketiga Siapa Orang Yang Datang Ke Masjidil Aqsa Tidak Ada Niat Lain Kecuali Untuk Sholat Dua Rakaat Di Dalamnya Maka Allah Akan Ampuni Semua Dosanya Sehingga Dia Menjadi Terlahir Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Amin Ya Robbal Itu Masjidil Aqsa Sejarahnya Mereka Mau Bangun Kuil Sulaiman Pak Padahal Palestina Itu Dalam Sejarahnya Ini Adalah Negara Yang Berdaulat Ini Peta Tahun 47 Di National Geographic Magazine Gak Ada Nama Negara Israel Disitu Palestina Ini Adalah Negara Istimewa Wilayah Istimewa Mandat Berada Di Bawah Kekhalifahan Turki Usmani Lalu Kemudian Dia Diambil Alih Menjadi Wilayah Mandat Inggris Sejak Kapan Sejak Turki Usmani Kalah Kalah Dalam Perang Dunia Pertama Berakhir Tahun 1918 1919 Pendana Menteri Luar Negeri Inggris Dan Perancis Kemudian Membagi Bagi Wilayah Turki Usmani Itu Menjadi Tiga Selain Dengan Rusia Karena Perang Dunia Pertama Itu Ada Dua Blok Satu Bloknya Rusia Inggris Perancis Satu Lagi Bloknya Jerman Dan Usmani Turki Dua kalah Ini Blok yang Turki Usmani Maka semua Wilayah Kerajaan Turki Usmani Dibagi Dipecah Oleh Mereka Ini Negara Imperialis Dunia Yaitu Inggris Perancis Dan Rusia Maka Inggris Dapat Wilayah Palestina Diambil Aleh Sama Wilayah Semua Negara Negara Arab Yang Sekarang Menjadi 22 Negara Yang Tergabung Dalam Liga Arab Perancis Ambil Afrika Utara Minus Mesir Mesir Itu Bawa Inggris Afrika Utara Dan Kemudian Syria Libanon Itu Perancis Makanya Bahasa Kedua Mereka Di Negara Itu Adalah Bahasa Perancis Setelah Bahasa Arab Eropa Timur Balkan Yang Dulu Dibawah Kekuasaan Turki Usmani Diambil Oleh Rusia Itu Sejarah Umat Islam Kita Mesti Tahu Sejak Itu Apalagi Setelah Turki Usmani Runtuh Tahun 24 Terjadilah Migrasi Warga Yahudi Besar-besaran Dari seluruh dunia Jadi warganya itu Diimpor dari luar Mereka itu Diimpor dari luar Bukan Lahir disana Bukan Besar disana Nenek moyangnya juga Gak pernah tinggal disana Mereka tersebar Berasal dari Eropa Timur Dari Eropa Barat Dari Afrika Dari Yaman Dari Ethiopia Dan lain sebagainya Nanti kita lihat buktinya Sampai Simon Peres ini Masuk ke Palestina itu Pake Visanya Palestina Dia mantan Panglima Perang Panglima Angkatan Bersenjata Israel Dia mantan Kepala Mossad Intelijen Israel Dia mantan Perdana Menteri Israel Dia mantan Presiden Israel Ini orang Semuanya Jabatan Perang Udah mati Masih mudanya Dia ini Berasal dari mana Dari Eropa Timur Dari Polandia Kalau tidak salah Itu masuk Ke Palestina Sebagai warga Ilegal Cuma mereka Berkedok Sebagai turis Dapat visa Dari Palestina Dialah yang memimpin Milisi Laskar-laskar Yahudi Kelompok militan Militer Yahudi Yang Merampok Menjarah Tanah-tanah Serta rumah-rumah Warga Palestina Pada tahun 1948 Tapi dia Masuk ke situ Dengan Visa Palestina Rupiah Bihan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Benarkah Isu Palestina Ini sebagai Sekedar Rebutan Bilayah Zajah Pak Nasir Allah Yarham Pernah Menulis Buku Tentang Ya Masalah Palestina Masalah Masjid Al-Aqsa Benarkah Isu Palestina Itu sekedar Perebutan Wilayah Gak ada Kaitannya Dengan Agama Gak ada Kaitannya Dengan Ideologi Tidak Tata Pak Nasir Beliau Membuktikan Di buku itu Bahwa Sepotong Tanah Yang bernama Palestina Itu Bukan Persoalan Tanah Atau Wilayah Semata-mata Yang kita hadapi Umat Islam Pada saat ini Adalah Sebuah Gerakan Politik Internasional Yang Didukung Di belakangnya Oleh Kekuatan Finansial Dan Kekuatan Negara-negara Besar Untuk Menghancurkan Dunia Islam Ya Visi Mereka Ini Ideologis Ya Bukan Sekedar Merebut Bilayah Begitu Aja Ya Bukan Sekedar Cari Tanah Kalau Cari Tanah Bisa Beli Dia Dimana Dulu Ketika Theodore Hetzel Pemimpin Zionis Yahudi Pertama Dia Bikin Kongres Internasional Zionis Pertama Di Swiss Di Kota Basel Ya Hasilnya Itu Menyatakan Bahwa Yahudi Dari Seluruh Dunia Ini Harus Memiliki Tanah Air Dan Negara Sendiri Karena Mereka Bangsa Yang Terpecah Terpisah Di Berbagai Belahan Dunia Maka Dia Ini Bermimpi Untuk Menyatukan Seluruh Bangsa Yahudi Dalam Satu Negara Maka Negara Israel Ini Satu-satunya Negara Yang Unik Di Dunia Apa Uniknya Dia Menyatukan Identitas Negaranya Itu Dengan Kesukuan Dan Dengan Agama Israel Dibangun Diatas Dua Fondasi Suku Bangsa Israel Itu Yahudi Bani Israel Dan Agamanya Yahudi Satu Agama Jadi Bukan Agama Ini Bukan Saya Yang Nyuruh Ini Bukan Jadi Israel Itu Bukan Seperti Negara Seperti Kita Macemuk Berbagai Macam Suku Bangsa Berbagai Agama Ada Kalau Dikatakan Israel Itu Negara Modern Negara Menghormati Hak Asasi Manusia Menjamin Kebebasan Beragama Itu Bohoh Negaranya Saja Fondasinya Dididikan Oleh Dua Pilar Tadi Suku Bangsanya Yang Itu Adalah Yahudi Agamanya Juga Yahudi Nama Negaranya Israel Nama Lain Dari Bani Israel Yahudi Ini Bukan Negara Seperti Kita Dan Warganya Impor Kalau Kita Impor Cangkul Kita Impor TKA Cina Ntar Lama-lama Repot juga Kalau Dia bikin Negara Disini Apa Cita-cita Mereka Cita-cita Mereka Itu Adalah Ditanamkan Sejak Kecil Satu Cita-cita Hidup Mendirikan Satu Negara Dari Kaum Yahudi Yang Bertebaran Di Seluruh Dunia Dan Mereka Punya Cita-cita Untuk Mendirikan Kembali Haikal Atau Kuil Sulaiman Di Tempat Masjid Al-Aqsa Sekarang Ini Dan Ini Sudah Di Depan Mata Ya Saya khawatir 20 20 Ini Sudah Dekat Dengan 20 48 100 Tahun Israel Nanti Saya khawatir Mereka Sudah Berhasil Mendirikan Itu Ini Tanda Kiamat Jadi Kiamat Sudah Dekat Ya Kalau Mereka Berhasil Mendirikan Ini Itu Tanda Kiamat Tanda Kiamat Sudah Dekat Ya Karena Dajjal Nunggu Turun Dia Keluar Nunggu Itu Nunggu Dibangun Haikal Sulaiman Itu Ya Bukan Haikal Hasan Haikal Sulaiman Dibangun Itu Dajjal Keluar Ya Maka Hati-hati Bentar Lagi Kita Menghadapi Musim Jaman Fitnah Di Akhir Zaman Ini Ideologis Karena Dajjal Itu Nanti Akan Diikuti Balat Tentaranya Itu Jelas 70 Ribu Dari Isfaha Nanti Semua Kacau Negara Di Dunia Saudara Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Ini Punya Cita-cita Ideologis Cita-cita Yang Dibangun Dari Keyakinan Agama Kalau Kita Tidak Punya Keyakinan Agama Yang Kuat Yang Kokoh Menghadapi Rencana Makar Busuk Mereka Maka Kita Akan Tergilas Dan Habis Sudah Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Al-Quds Bagi Kita Jangan Sampai Jangan Sampai Dia Lepas Dari Tangan Kau Muslim Al-Quds Itu Jantungnya Peradaban Islam Kalau Al-Quds Jatuh Ketangan Yahudi Lahnatullah Maka Peradaban Islam Ini Tinggal Tunggu Waktu Maka Ibu Kota Ibu Kota Negeri Kaum Muslimin Itu Sudah Tidak Ada Harganya Lagi Karena Pusat Keyakinan Kaum Muslimin Al-Quds As-Sharif Itu Merupakan Simbol Ini Kalau Al-Quds Sudah Benar-benar Jatuh Ketangan Mereka Sudah Betul-betul Dikuasai Nanti Kota-kota Yang Lain Ibu Kota Negeri Negeri Islam Dunia Islam Ini Sudah Di depan Mata Jatuh Juga Ketangan Mereka Maka Ini Simbol Jangan Sampai Simbol Ini Hilang Begitu Saja Kenapa Karena Masjid Al-Aqsa Itu Qiblat Pertamanya Umat Islam Masjid Al-Aqsa Itu Adalah Tempat Isra'nya Rasulullah S.A.W. Tujuan Isra'nya Rasulullah Masjid Al-Aqsa Itu Adalah Tempat Bertolaknya Nabi Mi'raj Kesidratil Muntaha Menerima Perintah Solat Lima Waktu Masjid Al-Aqsa Itu Adalah Kata Nabi S.A.W. Ardul Manshar Wal Mahshar Dia adalah Negeri Tempat Pertama Kali Manusia Ini Dipancarkan Diciptakan Oleh Allah Dan Di negeri Itu Pula Menjadi Negeri Akhir Zaman Tempat Pengadilan Allah Di padang Mahshar Itu Dimana Baitul Maqdis Telaganya Rasulullah Tahu Telaga Nabi Kalau kita Pernah Dengar Istilah Nabi Punya Telaga Kausar Dimana Letaknya Kata Nabi S.A.W. Inna Li Hawdan Abi Yadok Misle Laban Ya Mabainal Ka'bati Wabaitul Maqdis Aku Memiliki Telaga Ya Yang Airnya Berwarna Putih Seperti Susu Ya Di antara Letaknya Itu Dimana Posisinya Antara Ka'bah Dan Baitul Maqdis Jadi Titik awalnya Itu dari Ka'bah Itu Telaga Ujungnya Itu di Baitul Maqdis Di Masjid Il-Aqsa Nanti akan Melewati Mimbari Wa Mimbari Mimbarnya Rasulullah Yang ada Di Masjid Nabawi Di Madinah Itu Nanti Dilewati Oleh Telaga Itu Dan Telaga Itu Diatasnya Nanti ada Mimbarnya Rasulullah S.A.W. Jadi Perjalanan Akhir Zaman Menuju Akhirat Itu akan Melewati Rute Itu Jadi Gak lewat Rute Tebet Tanabang Gak lewat Bekasi Ini Lewat Rutenya Itu Ka'bah Madinah Masjid Nabawi Mimbarnya Rasulullah Lalu Berakhir Di Baitul Maqdis Disitu Ada Tempat Pengadilan Hisatnya Allah S.W.T Itulah Yang disebut Dengan Padang Mahsyar Jadi Ini Negeri Gak Main-main Saudara Datang Kesana Akan Merasakan Allah Negeri Ini Yang Sekarang Menjadi Tolok Ukur Akidah Kita Coba Lihat Ceramahnya Pidatonya Anggota Parlemen Jordania Dia Berterima Kasih Kepada Donald Bebek Bukan Terima Kasih Sudah Membarter Masjidil Akso Jerusalem Timur Itu Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Harganya Tidak Ada Artinya Mereka Ini Mau Barter Dengan Uang Sejumlah Kurang Lebih 50 Miliar Dolar Untuk Merubah Ibu Kota Israel 50 Miliar Dolar Berapa Itu 700 Triliun 700 Triliun Itu Harganya Dulu Mungkin Lebih Besar Lagi Pernah Di zaman Sultan Abdul Hamid Sultan Abdul Hamid Dua Itu Dari Uturki Usmani Itu Pernah Ditawari Proposal Oleh Miliander Yahudi Asal Perancis Dia Mengendalikan Bank Bank Seluruh Dunia Finansial Dunia Ini Yaitu Edmond Rochel Keluarga Rochel Terkenal Sebagai Keluarga Yang Memiliki Jaringan Kerajaan Bisnis Finansial Terkemuka Di dunia Itu Datang Kepada Sultan Abdul Hamid Ditawarkan Apa Dia mau Beli Semua Tanah Palestina Itu Di Barter Apa Barternya Saya Saya Akan Lunasi Semua Hutang Luar Negeri Kerajaan Turki Usman Yang Jumlahnya 250 Juta Lira Itu Sekarang Mungkin Harganya Ribuan Triliun Ya Saya Akan Perbaharui Alat Persenjataan Alutsista Militer Kerajaan Turki Saya Akan Bangun Semua Pabrik Pabrik Yang Dibutuhkan Oleh Sultan Sultan Mau bikin Pabrik Apa Ya Mau bikin Pabrik Apa Kita Bisa Kita Ada Duitnya Ada Dananya Ya Itu Mau Di Barter Nah Sekarang Begini Lagi Terjadi Terulang Lagi Ini Ya Udah 100 Tahun Peristiwa Itu Lebih Sekarang Diwujudkan Oleh Donald Bebek Itu Jadi Kita Terima Kasih Kenapa Karena Dengan Masalah Palestina Dan Aksuadillah Akan Kelihatan Mana Muslim Yang Benar Sesuai Dengan Akidah Dalam Al-Quran Dan Sunnah Dan Mana Yang Muslim Abal Abal Mana Yang Mendukung Orang Kafir Dan Mana Yang Mendukung Menjadikan Allah Dan Rasul Sebagai Walinya Ini Semua Semua Akan Terjadi Tekst Tekst Dalam Al-Quran Dan Hadis Yang Menegaskan Tentang Konflik Peradaban Antara Yahudi Dan Kauh Muslimin Ini Semakin Nyata Kelihatan Dampak Dampaknya Pada Waktu Ini Saat Ini Ya Kata Al-Quran Apa Fa'idha Ja' Wa'adul Akhirati Liyas Ujuh Hakub Waliyad Hulul Masjid Kama Dakhaluhu Awwala Marrah Waliyutabbiru Ma'alau Tatbirah Allah Menguji Bani Israel itu Dua Kali Saya Pernah Jelaskan Di Masjid Ini Mereka Berbuat Terusakan Kesombongan Dua Kali Ujian Yang Kedua Yang Terakhir Mereka Nanti Akan Masuk Kedalam Masjid Al-Aqsa Mereka Akan Berkumpul Mereka Sudah Kuat Hartanya Mereka Kuat Tentaranya Sebagaimana Prediksi Al-Quran Dalam Surah Al-Isra Itu Ayat 6 Dan 7 Terakhir Sesuai Dengan Janja Allah Ini Sekarang Apa yang Diucapkan Difirmankan Allah Itu Terjadi Terjadi Kalau Umat Islam Ini Masih Sibuk Dengan Hal-hal Yang Remeh Temeh Kalau Kita Masih Sibuk Dengan Hal-hal Yang Remeh Temeh Kita Tidak Perhatikan Kepada Hal-hal Yang Besar Fokus Bagaimana Menyelamatkan Umat Islam Di Akhir Zaman Ini Ini Tantangan Kita Besar Luar Biasa Negara Arab Pecah Belak Ulamanya Terkotak Kota Ikut Kubu Kubu Polite Mestinya Ulama Itu Kan Jadi Penengah Bisa Dipercaya Oleh Umat Tapi Sekarang Ulama Di Temur Tengah Itu Sudah Banyak Kubu Kubunya Ada Kubu Yang Pro Pemerintah Ada Yang Kubu Pro Rakyat Kira-kira Begitu Agak Mirip 2019 Kemarin Hati-hati Umat Islam Juga Jangan Mau Dipecah Belak Urusan Politik Politik Oke Tapi Jangan Kita Terseret Terbawa-bawa Persoalan Bagaimana Ulama Ini Jangan Sampai Dia Menjadi Pelayannya Hambaknya Penguasa Dia Mesti Menjadi Pelayan Umat Khadimul Umat Dia Itu Muftinya Umat Bukan Muftinya Penguasa Ya Oleh Oleh sebab Itu Kita Dengarkan Fatwa Rasulullah S.A.W. Aftina Fi Bayt Al-Maqdis Ya Rasulullah Huwa Ardul Mansari Wal Mahsyar Ini lokasi Yang berada Dalam Garis Merah Inilah Lokasi Masjid Al-Aqsa Ini Kompleksnya Luasnya 14,4 Hektare Ya Itulah yang disebut Dengan Masjid Al-Aqsa Jadi Masjid Al-Aqsa Luasnya 14,4 Hektare Besar Sekali Semuanya Lokasinya Kalau Masjidnya Mungkin Kecil Tidak Sebesar Ini Masjidnya Yang disebut Masjid Al-Aqsa Itu Yang Itu disebut Dengan Al-Qibli Masjid Al-Qibli Ini Masjid Yang menjadi Pusat Arah Qiblat Di seluruh Dunia Ketika Belum Allah Pindahkan Qiblat Itu Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Haram Ke Kaabah Mekah Ini Ini Masjid Qibli Namanya Tapi Kalau Masjid Al-Aqsa Itu Semua Lokasi Yang Berada Di Dalam Benteng Yang Dikilingi Benteng Itulah Yang disebut Dengan Komplek Masjid Al-Aqsa Yang Kubah Kuning Itu Adalah Kubat Sohra Yang Dibangun Pada Masa Dinasti Umawiyah Itu Di bawahnya Disitu Ada Batu Yang Digunakan Oleh Rasulullah Sebagai Pijakan Untuk Menuju Sidratir Muntaha Ya Mudah-mudahan Kita semua bisa Datang ke sana Amin Karena ini Perintah Nabi Ini wasiatnya Rasulullah Fatwanya Nabi Apa kata Nabi Ituhu Fasallu Fihi Datanglah Kamu Semua Kesana Solatlah Kamu Di Dalamnya Fa Inna Solatan Fihi Ka Alfi Solatin Fih Gairihi Solat Satu Rokaat Di Dalamnya Sama Dengan Nilainya Seribu Rokaat Di Luar Masjidil Aqsa Kenapa Masjidil Aqsa Ini Menjadi Keyakinan Umat Islam Karena Dia adalah Qiblatnya Para Nabi Pusat Kepemimpinan Dunia Dan Nabi Muhammad S.A.W. Dinobatkan Sebagai Pemimpin Sayyidul Ambiya Sebagai Pemimpin Seluruh Umat Manusia Ketika Beliau Isra Dan Mi'araj Berjumpa Dengan Para Nabi Dan Rasul Dan Mengimami Mereka Solat Dua Rokaat Dan Masjidil Aqsa Ini Menjadi Pintu Gerbang Menuju Langit Pintu Gerbangnya Itu Di Masjidil Aqsa Sebab Nabi Mi'arat Dari Sana Nabi Nggak Mi'arat Dari Masjidil Haram Makanya Nabi Disuruh Kesana Dulu Bapak-Ibid Rahmati Allah Subhanahu Maka Bagi Umat Islam Masjidil Aqsa Ini Keistimuannya Luar Biasa Kita Nggak Boleh Melewatkannya Melupakannya Begitu Saja Karena Tanah Ini Yang Diberkau oleh Allah Sebagaimana Firmannya Subhanal Ladi Asra Bi'abdihi Laylan Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Ladi Barakna Hawlahu Linuriyahu Min Ayatina Innahu Wasami'ul Basir Subhanallah Negeri Tanah Yang Diberkahi Kata Allah Negeri Yang Melahirkan Para Nabi Dan Rasul Tempat Risalah Wahyu Dari Allah Itu Didakwahi Dan Dikembangkan Oleh Seluruh Nabi Dan Rasul Keseluruh Penjuru Dunia Dan Termasuk Di Dalamnya Adalah Nabi Kita Muhammad Di Akhir Zaman Ini Nah Coba Kita Lihat Di Bagaimana Mereka Mbilang Itu Negeri Leluhur Kami Nenek Moyang Kami Mereka Tidak Lahir Disitu Orang Tuanya Tidak Lahir Disitu Gimana Mengatakan Ini Tanah Air Kami Mereka Ini Diimpor Dari Berbagai Macam Negara Diimpor Dicangkok Disana Ada Yang Dari Afrika Etiopia Paling Banyak Ada Yang Dari Arab Yaman Itu Paling Banyak Yahudinya Dijerahkan Ke sana Ada Lagi Yang Dari Mesir Yahudi Di Mesir Ada Lagi Yang Dari Eropa Timur Ada Yang Dari Eropa Barat Dan Lain Sebagainya Cuma Gak Tahu Yang Dari Indonesia Ini Apa Sudah Pindah Ke sana Belum Kita Pengen Lihat Kan Ada Komunitas Katanya Yahudi Indonesia Pindah Aja Ke sana Jangan Teriak Teriak Orang Islam Ya Suruh Pindah Ke Arab Ya Itu Dia Ngejek Ngejek Kita Menghina Kita Dengan Istilah Kadal Gurun Kadal Gurun Ada Di Israel Ya Ini Kadal Gurun Ini Banyak Di Tuh Ya Orangnya Macem-macem Ya Bapak Yang Rahmat Allah Keluarnya Macem-macem Dari Hongaria Dari Polandia Dari Amerika Dari Inggris Dari Amerika Dan Australia Dia Juga Ada Dan Mereka Juga Kelas-kelasnya Macem-macem Nah Kita Lihat Disini Ya Bagaimana Negosiasi Itu Pernah Berlangsung Ya Pada Awal Abad Ke-20 Ketika Sultan Abdul Hamid Ya Berkuasa Ya Ini Edmond Rochelle Milyarder Ya Orang Kaya Terkaya Di Dunia Pada Zaman Itu Ya Sekarang Siapa Hah Hah Ya Sekarang Ya Kalau Enggak Bill Gates Siapa Lagi Kelompok Itu Ini Dulu Milyarder Terkaya Di Dunia Edmond Rochelle Dia Pengen Ambil Alih Tanah Palestina Dengan Harga Yang Tadi Saya Sebutkan Ini Ada Di Film Serial Yang Berjudul Abdul Hamid Baitah Asimah Abdul Hamid Atau Ibu Kota Sultan Abdul Hamid Sebagai Sultan Turki Usmani Terakhir Yang Paling Kuat Jadi Sebelum Runtuhnya Hilafah Tahun 24 Ya Ini Sultan Ini Sultan Yang Paling Kuat Paling Hebat Ya Dia Berkuasa Kurang Lebih Sekitar 40 Tahun Ya Dan Berhasil Menghentikan Proposal Yahudi Ya Jadi Terlambat Itu Setengah Abad Dia Berani Dia Lawan Inggris Dia Lawan Perancis Dia Lawan Rusia Dia Sekutunya Dengan Jerman Ya Sekutunya Dengan Kaisar Jerman Ya Maka Dia Menantang Seluruh Kekuatan Dunia Pada Waktu Itu Agar Jangan Berani Berani Mendekat Tanah Palestina Apalagi Berani Untuk Membarter Masjidil Aqsa Dengan Hatta Materi Dunia Sebab Al-Quds Itu Bagi Mereka Adalah Warisan Rasulullah Ya Al-Quds Itu Dibebaskan Oleh Umar Ibn Al-Khattab Al-Quds Itu Ya Adalah Medan Jihad Yang Dulu Banyak Ribuan Sahabat Rasulullah Wafat Melakukan Futuhat Di Negeri Syam Ya Al-Quds Itu Dibebaskan Lagi Oleh Solah Uddin Al-Ayubi Ya Dari Tentara Salib Setelah Dijajah Oleh Mereka Kurang Lebih Selama 100 Tahun Ya Saudara Yang Di Rahmat Allah Al-Quds Al-Quds Adalah Amanah Yang Ada Di Pundak Kita Jangan Sampai Kita Meremehkan Amanah Itu Banyak Memang Tantangan Kita Di Dalam Negeri Ya Ini Juga Merupakan Satu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Tetapi Jangan Sampai Kita Lupa Terlena Apa Yang Di Dalam Negeri Kita Ini Membuat Kita Terlena Dan Lupa Akan Nasib Masjid Al-Quds Kenapa Karena Ini Ada Hubungannya Semua Yang Terjadi Di Dunia Ini Bukan Kebetulan Ya Semua Yang Terjadi Di Dunia Ini Bukan Kebetulan Ya Apa Yang Disampaikan Oleh Israel Amerika Dengan Negara Negara Besar Adidaya Itu Dengan Apa Yang Terjadi Di Indonesia Ini Semua Ada Keterkaitan Ada Ketersambungan Ada Hubungan Hubungannya Meskipun Jauh Kita Dari Sana Tapi Hubungan Itu Nanti Bakal Kelihatan Saya Sudah Membaca Ini Kearah Kemana Indonesia Ini Pemimpinnya Ini Penguasanya Ini Akan Kearah Siapa Kita Akan Melihat Kearah Mana Itu Kalau Kita Sudah Mengetahui Memiliki Mata Hati Basirah Kita Ini Diporos Siapa Kalau Kita Masih Di Belakangnya Amerika Di Belakangnya Cina Di Belakangnya Emirat Yang Kemarin Ngasih Duit Katanya Mau Investasi Berapa Ratus Triliun Bikini Ibu Kota Baru Itu Udah Kelihatan Udah Jelas Mau Kemana Nanti Sebab Ini Yang Tadi Saya Berterima Kasih Kepada Trump Dengan Tindakan Anda Ini Menjadi Jelas Di Posisi Yang Mana Kita Berada Ideologi Kita Akan Kita Tunjukkan Apakah Kita Bersama Al-Quran Dan Sunnah Atau Kita Bersama Dajjal Dan Nilai Nilai Yang Diusungnya Kita Bukan Bicara Kita Bersama Negara Anun Enggak Enggak Usah Kita Enggak Usah Masuk Dalam Polarisasi Oh Kubu Ini Saudi Emirat Ini Turki Qatar Enggak Itu Ukuran Dunia Bisa Jadi Bisa Jadi Palsu Ukuran Itu Yang Benar Dijamin Allah Adalah Ukuran Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Siapa Pemimpin Penguasa Yang Mau Mengikuti Itu Berarti Dia Benar Kalau Yang Enggak Mau Mengikuti Berarti Dia Salah Dan Kita Patokannya Jangan Pemimpin Negaraan Karena Kita Fanatisme Kepada Satu Negara Tertentu Misalnya Lalu Kita Enggak Begitu Cara Kita Ini Batu Ujian Yang Memang Sudah Disiapkan Mana Yang Lulus Dalam Ujian Ini Kita Menunjukkan Keyakinan Kita Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Allah Dalam Quran Dan Sunnah Melalui Rasulullah Sallallam Dia Yang Akan Lulus Kalau Kita Masih Hidup Itu Dajjal Beneran Udah Ada Udah Datang Tapi Kalaupun Kita Nggak Ada Anak Cucu Kita Pasti Akan Mendapatkan Masa Masa Itu Maka Mumpung Masih Ada Kita Masih Hidup Kita Didik Anak Cucu Kita Jangan Sampai Nanti Ikut Jajah Inilah Batu Ujian Yang Sebenarnya Jangan Sampai Kita Tertipu Oleh Nilai Dunia Yang Fana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Sampai 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 Sampai